Intro Pujian Selangit Untuk Dari mengalahkan Trent Alexander-Arnold di FIFA hingga menyelesaikan asisnya, dampak Diogo Jota dipuji dengan satu penggemar yang mengklaim penyerang Liverpool lebih baik daripada Thierry Henry dan pemain Portugis terbaik yang pernah berjalan di planet ini, maaf Cristiano Ronaldo. Sepertinya tidak ada yang tidak bisa dilakukan Diogo Jota saat ini setelah menunjukkan nilainya sebagai salah satu pemain FIFA terbaik dan sebagai finisher elit untuk Liverpool. Tidak diragukan lagi, bintang Portugal adalah salah satu pemain terbaik di klub dan menurut salah satu penaukontok sport lebih baik dari legenda Arsenal Thierry Henry. Kami tidak yakin orang lain, bahkan penggemar The Reds lainnya akan melangkah sejauh itu. Tetapi kemenangan 2-0 Liverpool atas Arsenal di semifinal Piala Karabau melambangkan dampak yang telah dibuat Jota di klub. Penyerang berusia 25 tahun yang dikontrak dari Wolves dalam kesepakatan senilai 45 juta pound sterling pada September 2020 mencetak kedua gol dalam pertandingan itu untuk mengatur pertemuan final Wembley dengan Chelsea pada 27 Februari. Bakatnya tidak hanya terbatas pada bidang permainan, seperti yang ditemukan tren Alexander-Arnold dalam turnamen e-sport FIFA 20. Namun sejak itu Alexander-Arnold dan Jota telah beralih dari rival di lapangan virtual menjadi rekan satu tim di dunia nyata dan kemistri mereka terlihat saat melawan The Gunners. Back kanan Liverpool sekali lagi menjadi pencipta seperti yang dia lakukan di sebagian besar pertandingan dan memberikan kedua asis untuk gol Jota. Mengingat Mohamed Salah dan Sadio Mane sama-sama tandang di Piala Afrika bersama Mesir dan Senegal, Jota telah melangkah untuk memberikan gol yang dibutuhkan Liverpool saat mereka melanjutkan perburuan trofi di empat lini depan. Dengan mengatakan itu, seorang penelfon Talk Sport mungkin telah mengambil pendapatnya terlalu jauh tentang dampak yang dia miliki di tim Jurgen Klub. Sejujurnya, dia masih muda dan saya benar-benar berpikir dia akan menjadi striker terbaik yang pernah ada di Liga Premier, kata penggemar Liverpool Danny kepada White & Jordan di Talk Sport. Saya sangat percaya dalam performa saat ini, dia lebih baik dari tiari Henry sebelumnya. Danny kemudian menambahkan bahwa Jota adalah luar biasa dan pemain Portugal terbaik yang pernah berjalan di planet ini. Komentar berani dari pendukung The Raids mengingat betapa luar biasanya Henry untuk Arsenal dan kami cukup yakin legenda Manchester United Cristiano Ronaldo akan mengatakan sesuatu tentang pernyataan kedua itu. Mungkin jika dia melihat nomor Henry, Danny akan mengubah pendapatnya. Dalam kampanye 2002-2003 saja, Henry berhasil mengkombinasikan 50 gol dan asis dalam 37 pertandingan Liga. Sementara Jota menjalani musim yang luar biasa untuk Liverpool, kembalinya 10 gol dan 1 asis dalam 20 pertandingan tidak bisa mengancam jumlah pemain legendaris Perancis itu. Dengan mengatakan itu, mengingat performa Jota yang brilian dan usianya, angkanya hanya akan meningkat untuk klub yang suatu hari nanti bisa membuktikan Danny benar. Dan pemain Portugal terbaik dalam sejarah sepak bola, Jota adalah pemain yang bagus, pemain yang hebat bahkan, tapi jangan pergi ke sana. Hasil pertandingan Premier League pekan ke-23 2021-2022 antara Crystal Palace versus Liverpool Kick-off Minggu 23 Januari 2022 pukul 21 waktu Indonesia Barat di Selhurst Park Liverpool mampu mempermalukan Crystal Palace dengan skor 3-1 Berikut ulasannya, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Gabriel Martinelli. Dia talenta abad ini. Rasa kegum curgan klub pada Gabriel Martinelli rupanya sudah dipupuk sejak lama. Bahkan klub pernah memuji pemain Arsenal itu sebagai penyerang bertalenta abad ini. Martinelli sejak lama digadang-gadang sebagai calon bintang Arsenal. Hanya saja dia berulang kali mengalami cedera dan absen cukup lama. Dia belum mampu mencapai level terbaiknya. Belakangan Martinelli tampil apik bersama Arsenal. Sejauh ini dari 13 laga di Premier League 2021-2022, pemain 20 tahun itu mencetak 4 gol. Perlahan dia mulai menemukan levelnya. Lantas bagaimana cerita kekaguman klub pada Martinelli bermula? Liverpool berjumpa Arsenal pada babak 16 besar Karabokap 2019-2020. Laga dimainkan di Anfield 31 Oktober 2019. Inilah awal mula klub mengakui rasa kagumnya pada sosok Martinelli. Saat itu, Arsenal dan Liverpool bermain pada duel yang sangat seru. Laga berakhir dengan skor 5-5. Liverpool mencetak gol kelima pada menit 90 plus 4 lewat Divock Origi. The Reds kemudian menang 5-4 pada babak adu penalti. Martinelli mencetak dua gol dan sukses menjalankan tugas pada babak adu penalti. Martinelli membuat back muda Liverpool, Seth van der Beek, kocar kacir. Pusai pertandingan Jurgen Klub memuji habis Martinelli. Van der Beek memainkan permainan yang luar biasa. Sangat sulit untuk berurusan dengan pemain-pemain seperti itu. Martinelli seumuran, tetapi dia adalah talenta abad ini. Dia striker yang luar biasa. Jadi itu sangat sulit, kata Klub. Ketika Arsenal merekrut Martinelli dari Ituano pada 2019, ada banyak media Inggris menyebut The Gunners punya Cristiano Ronaldo baru. Dia segera mendapat banyak ujian, lantaran mampu menembus tim utama dan tampil bagus. Tapi karir Martinelli dihambat cedera. Pada 2020 lalu, Martinelli mendapat cedera lutut dan absen hingga 6 bulan. Martinelli juga beberapa kali mengalami cedera lain dan harus absen. Martinelli kecil, kita akan membicarakan pemain ini di masa depan. Saya bisa berjanji, tanpa cedera, cedera yang parah, Martinelli akan memiliki karir yang bagus. Puji Klub beberapa waktu lalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.